3. Misteri kehilangan yang pelik dan menakutkan 3. Lars Mitteng Pemuda dari Jerman ini bersama rakan-rakannya bercuti di warna Bulgaria. Malang bagi Lars, dia terlibat di dalam satu pergaduhan bersama pelancong yang lain menyebabkan dia mengalami kecederaan di telinga. Disebabkan kecederaan ini, dia tidak dapat menaiki pesawat untuk pulang tidak sehingga kecederaannya sembuh. Apabila rakan-rakan Lars telah menaiki pesawat, dia terpaksa untuk menunggu beberapa hari di Verna sementara menunggu kecederaannya sembuh. Lars mengambil keputusan untuk tinggal di sebuah hostel di bandar. Walau bagaimanapun, pada malam tersebut, Lars menghubungi ibunya mengatakan ada sesuatu yang tidak kena di dalam hostel tempat dia tinggal. Malam itu juga, Lars meninggalkan hotel tersebut dan bergegas ke lapangan terbang. Dia menelepon ibunya untuk kali kedua dan kali ini, dia mengatakan yang ada empat orang sedang mengekorinya dan dia sedang bersembunyi. Ini adalah rakaman Lars di lapangan terbang siap dengan bagasinya. Tetapi beberapa minit kemudian, Lars kelihatan berlari keluar di dalam keadaan panik. Ada yang ternampak Lars berlari ke kawasan hutan berdekatan dan hilang dari pandangan. Sehingga hari ini, keberadaan Lars tidak dapat diketahui. 2. Alan Jill Pada waktu petang, sebelum mayat Alan Jill ditemui, dia kelihatan berjalan di beberapa bandar di England. Dia berjalan kaki selama berjam-jam. Rakaman CCTV menunjukkan dia berada di Wade Bridge dan menaiki bas ke Truto, serta di New Key dan kembali ke Perenpuff. Semua bandar ini berada di sekitar England. Tidak ada siapa yang tahu kenapa Alan membuat keputusan untuk mengambil perjalanan pelik ini atau apa yang sedang dilakukannya melawati empat bandar ini dalam satu malam. Kesokan harinya, mayat Alan ditemui di pantai berdekatan Perenpuff. Mayatnya dalam keadaan berbogel dan hanya memakai satu kasut dan stokin, manakala mulutnya disumbat dengan stokin yang diikat dengan wayar earphone. Berdekatan Alan adalah sehelai jaket dan di dalam jaket terdapat satu gambar yang pelik, yaitu gambar Alan sewaktu dia kecil. Bertambah pelik lagi apabila jaket tersebut bukan jaket yang dipakai Alan sehari sebelum dia ditemui meninggal. Pada awalnya, ramai yang percaya ini adalah kes bunuh diri. Tetapi apa yang mengejutkan, setelah autopsi dilakukan, terdapat beberapa kecederaan dalaman di tangan, dada dan kepala Alan. Sehingga hari ini, tiada siapa yang dapat merungkai misteri kematian Alan. 1. Keluarga Jamison Ini adalah satu kisah pelik berkenaan tiga beranak yang baru sahaja berpindah ke rumah baru. Setelah beberapa hari berpindah, Bobby Jefferson percaya terdapat semangat jahat yang berada di dalam rumah mereka. Roh-roh ini adalah sebuah keluarga yang telah meninggal dunia suatu ketika dahulu dan sekarang berada di dalam rumah. Keluarga Jamison Mereka sekeluarga pernah berhubung dengan roh ini dan mahu roh jahat ini keluar dari rumah. Bobby Jefferson pernah menghubungi seorang pester untuk membantu mereka menghalau semangat jahat dari rumah mereka. Pester ini juga menceritakan yang Bobby Jefferson juga menggunakan ritual satanik untuk menghalau semangat jahat tersebut. Ini adalah rakaman CCTV dari depan rumah mereka menunjukkan keluarga Jefferson memunggah barang di dalam kenderaan. Apa yang pelik? Mereka kelihatan seperti di dalam keadaan yang kelangkabut dan tidak bercakap sepatah pun sesama sendiri. Lapan hari kemudian kenderaan yang dinaiki keluarga Jamison ditemui di tepi jalan di sebuah gurun. Dengan semua barang milik mereka di dalam termasuk uang tunai, kad kredit dan kad pengenalan. Namun tiga berenak ini hilang tanpa jejak. Pencarian besar-besaran dilakukan untuk mencari keluarga ini dan berhenti selepas lapan bulan. Namun begitu empat tahun selepas kehilangan keluarga Jamison, beberapa orang pemburu menemui rangka tengkorak manusia kurang tiga batu daripada kenderaan keluarga ini ditemui. Siasatan mendapati yang dua rangka ini adalah Bobby Jefferson dan istrinya. Sebab kematian dan kehilangan mereka masih lagi kekal misteri sehingga hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya ada persoalan untuk para penonton. Apa agaknya yang terjadi kepada tiga orang ini? Tinggalkan pendapat anda di bawah. Yang belum subscribe, pastikan anda subscribe ke Kupi Kupi Go. Kami membuat naik fakta yang menarik pada setiap hari Isnin, Rabu, dan Jumaat. Like dan share jika anda rasa bermanfaat. Like laman sosial kami. Saya jumpa anda malam ini untuk segmen seram Kupi Kupi Go menarik setiap hari.